musik 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 oke boy, balik lagi sama gue gue Reyes di channel vela terlengkap dan terkenal update apalagi gue bukan di HSRWheel nah kali ini gue lagi ada di kota Surabaya dan kita mampir ke Yong Motor Indonesia mana dia nih ya di belakang gue yes, kita lagi mampir di Yong Motor Indonesia Auto Glass Lamp Rain Restoration jalan keruka nah ini obri dan obri saat ini sudah dalam keadaan terbongkar oke, jadi ada satu hal yang sangat menarik ketika gue datang ke sini itu adalah saat ini bukan hanya mesin yang bisa menggunakan wire tuck wire tuck itu apa ya, mungkin kalau bahasa umumnya jadi kalau di apa namanya di dalam bagian engine bay itu kan berantakan nih mesin tuh pipa-pipa segala macem nah kalau wire tuck itu tuh bisa dibilang tuh gak ada pipa-pipanya semuanya ketutup semua nah ternyata kali ini denger-dengar di Yong Motor itu juga sekarang sudah menggunakan wire tuck untuk bagian perlampuan oke, sekarang lagi dibongkar nah ini ya lampunya sudah dibongkar tadi ya ini kondisi lampunya nih gua katolah ini balas-balas ini apalah segala macem pokoknya semuanya nih kurang lebih ruwet banget nih kayak gini nih gua sih ngeliatnya ruwet ya cuman menurut staffnya koyong katanya gak ruwet ya mas ya belum terlalu belum terlalu nah ini lagi dibongkarin diurutin semua nanti kayaknya bakal pakai ini ya iya ini tah nah ini adalah kabel wire tuck lampunya sih cuman kita belum tahu nanti kondisi kepasannya seperti apa yang ini buat apa? buat utupin kabel oke jadi kita biarkan dulu dibongkar ini berarti lampunya benar-benar lurut dari awal lagi? iya nanti saya datang disini relaynya nanti jalan disini kabelnya laut bawah semua kabarnya laut bawah semua berarti udah gak ngerau disini gua jujur aja penasaran sih jadi yaudahlah kita tungguin sampai nanti hasilnya jadi seperti apa oke kita lihat sekaligus gua juga lagi mau ganti desain dari headlampnya jadi koyong kemarin minta cobalah obrik kan udah lama nih lampunya udah beberapa tahun ya nah ini kebetulan ada orangnya nih oh oh apa iya katanya lampu sekarang bisa wiretack eh pasti dong emang mesin doang bisa wiretack kita lihat lampu juga bisa wiretack aku sih gak percaya karena belum kepasang kalau udah kepasang harus bisa percaya nanti lu harus mengakui mengakui btw ini sekarang headlampnya diapain lagi ko? headlamp gak apa yang di upgrade karena urgent waktu terbatas harus pulang pokoknya yang penting ini kabel di wiretack dulu oke terus lampu projektor pasti diganti dengan versi terbaru dari brand kita sendiri dong oh sekarang udah ada ngeluarin brand sendiri? iya pasti dong udah ada sekarang? ada dong nanti tambah-tambah kalau memang nanti persediaan lu di grill-grill tuh gua pasangin mini-pro visit oke jadi bener-bener jadi super last car sinar woih miri sekali memang mantep dong mantep tapi sekarang kita lihat dulu lagi dibongkar pokoknya nanti kalau udah rapi tolong dengan sangat kalau mau bongkar ya gak ngerti kasih tek mending ya jangan langsung tak 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 gitu ya bentar saya bongkar lampu pasti di bengkelnya yang motor ko yaudah kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa oke nah ini headlampnya setelah dibuka tuh jadi emang selama ini tuh kacanya udah jelek udah lamanya mah bagus tuh ya kan masih bening banget bersih banget ya mudah-mudahan pulang dari sini bening lagi dah udah saksikan bersama saja ini headlamp standar bukan brio nih ini punyanya mobilio tuh ya nah ini dipasangin mini pro g22 terus disini buat headlamp utamanya disini buat lampu yang apa DRL nya nanti kayaknya disini kan kosong nih kayaknya gue pengen tambahin sesuatu sih disini sih nanti kita ngobrolin dulu ya kira-kira kayak gimana konsepnya ini dibawahnya ada headlamp buat Innova Reborn nih ini kayaknya udah terangnya udah pol banget nih Innova Reborn nih tuh dalamnya ada frame light oke ini sekarang sesudah dibongkar tadi kabel yang semeraut itu sekarang sudah dibikin rapi nih ya tapi belum selesai nih ya ini masih proses tuh ya nih termasuk nih tadi nih kabel klakson juga nih ya nih jadi kabel-kabel yang semeraut udah kita take over ini ada relay-relay audio ini tapi nah nanti akan dimasukin ke ini ya bang iya jadi ini berapa relay ini lima relay lima relay nanti akan dibikin rapi semuanya kabel-kabelnya akan diumpetin di bawah di bawah apa namanya set rangka rangka nanti akan dimasukin di dalam rangka jadi nanti tampilannya pasti akan rapi akan clean jadi gak selesai apa ini ya ini usahakan besok-besok ya udah kalau gitu mobil kita tinggal dulu disini besok pagi kita ambil lagi ini apa aja lampu headlamp lampu kan bukit kiri kanan terus yang laser kecil itu yang laser 2 kecil itu yang laser 2 kecil itu berumpat tuh ini low beam kiri low beam low beam kanan rektor kiri dan rektor kanan yang 4 kecil itu kecil 4 kecil itu jadi satu iya terus ini high beam semua jadi satu high beam yang kanan kiri kanan kiri 6 ya berarti iya temen calen light aja buat kalian bener-bener ini kuakson oke ini kuakson berarti udah bener-bener jadi satu tempat semua nih ily gak kebayang gue ya perlampuan bisa dibikin wiretuck oke kalau gitu gue lanjutin lagi besok karena malam ini kayaknya belum bisa selesai kita tunggu besok hasilnya seperti apa gue juga gak sabar sih ini btw terah banget ya kita menurun dikit nah kita tunggu besok nanti kita lihat apakah bisa serapih itu bisa se clean itu perkabelan lampu di mobil oke hari kedua alhamdulillah udah beres nih perasaran gak? gue juga perasaran di liat nih wuhh gak ada kabel ya kan? ya kan? ya kan? mantap udah gitu nah jadi kita tambahin slim frame light itu ya SFL konsep terus ya konsepnya tetep sama cuman proginya kita upgrade ke tipe yang terbaru yang pasti lebih terang lebih terarah nah itu yang paling penting nah terus dua yang kecil ini untuk mensupport lah coba sendnya deh bebe coba send be kemaren gua request ada pergantian coba send kiri oh mantap lebih cepet loh nah jadi kalo sebelah kiri ngerem sebelah sini mati rem kanan kiri berarti gantian ganteng banget mantap hasap nyampe dia gendut sama kayak gua oke mantap yang pasti paling pol itu adalah tidak ada kabel disini mantap sekali ya uangnya jadi engine bay nya jadi lebih rapi lebih bersih oke kita akan coba tes jalan sekalian memperlihatkan seberapa terang lampunya yang sekarang selamat menikmati selamat menikmati